Intro Gubernur Aceh Dr. Haji Jaini Abdullah menerima audiensi pengurus Koperasi Unit Pengelola Keuangan atau UPK Islam di Pendopo Gubernur Aceh Jumat 13 Mei 2016 Pertemuan tersebut membahas rencana Koperasi UPK Islam untuk membantu merubah sistem pengelolaan keuangan UPK yang ada di 18 kabupaten di Aceh menjadi sistem yang islami Ketua Koperasi UPK Islam Sri Wahyuja menjelaskan dengan berakhirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau PNPM MPD pada bulan Desember 2014 Unit Pengelola Kegiatan UPK yang mengelola operasional kegiatan PNPM MPD kini mengelola sejumlah dana secara mandiri dengan menerapkan sistem yang konvensional Kalau tidak, yang ini saja PNPM saja Gubernur Aceh Dr. Haji Jaini Abdullah menyambut baik inisiatif Koperasi UPK Islam yang ingin membantu merubah sistem pengelolaan keuangan UPK menjadi sistem yang sesuai dengan hukum syariah Islam Menurutnya hal ini sejalan dengan visi dan visi pemerintah Aceh dalam memwujudkan penerapan syariah Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk perekonomian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!